Assalamualaikum sahabat karamel dimanapun berada Jumpa lagi di kisah-kisah para ulama dan wali Allah Semoga keselamatan dan keberkahan meliputi kita semua dari Allah SWT Kali ini admin akan mengangkat kisah dari seorang wali Allah Beliau adalah Habib Hasan bin Ali Sihabuddin dari Mayong kota Jepara Habib Hasan bin Ali Sihabuddin beliau putra dari Habib Ali Sihab Habib Ali Sihab adalah apa dari Habib Hasan terkenal seorang wali Allah yang mastur Yang oleh masyarakat terbenar dengan Habib Ali Mayong Beliau dipanggil Mayong karena berasal dari kota Mayong di daerah kota Jepara Sipat dari abad beliau Habib Ali Mayong terkenal akan keselurutan dan kealimannya Menurun pada putra beliau yaitu Habib Hasan Kelembutan, budi peketinya, kasih sayangnya, ibadahnya, mencerminkan akhlak mulia Dengan kehidupan yang sangat sederhana dan tidak hubutunya Hidup beliau dermaukan buat ibadah semata-mata sebagaimana mencontoh para pendahulunya Para datuk-datuk beliau dan jalan para selaku solehin Kehidupan beliau pun sejak kecil hingga beranjat dewasa Sudah menampakkan tanda-tanda kewalian Kehidupan beliau lebih banyak beribadah Habib Hasan sendiri selama hidup memang alih dirikir Akhir puasa, sholat wajib, dan sunnah Tak jarang malam hari waktu beliau habiskan dengan sholat malam dan bersolawah Beliau pekerjaan sehari-harinya berprofesi sebagai penjual papan misan, sabu, dan alat-alat kebersihan rumah tangga Dan sebuah profesi yang unik menjual alat-alat pemakaman juga Kadang sering tidak mau dibayar jika pembelinya Merupakan sholibur musibah yang sedang kesusahan dari orang yang tak mampu atau miskin Salah satu keberkaan karma beliau adalah salah satunya Apabila setiap ada tetangganya ataupun orang lain Meski jauh kesusahan Salah satunya soal ekonomi Terutama orang miskin dan susah Beliau pasti mengetahuinya Dan akan datang membantunya Entah itu dikenalnya ataupun tidak Beliau menolongnya Kadang beliau sampai tak memperdulikan keadaannya Banyak saksi mata menyaksikan kelebihan beliau di luar nalat Tetapi yang membuat begitu memancar sempurna Budi pekerti yang luhur kezutannya beliau Hingga imannya memancar persis sampai ke akla beliau Diciratakan oleh salah satu murid beliau Pada hari ahad malam sebelum Jumat terakhir wafat Memang setiap minggu selalu rutin purdaan saat itu di rumahnya Tidak seperti biasanya Habibasan ketika itu berkata setengah bercanda Saat sang murid mencium tangannya Beliau berkata sambil tersenyum Jum saja sepuasnya olehmu Sebab setelah ini kamu tidak akan bisa melakukannya lagi Ujarnya kepada sang murid Tepat malam hari kamis Malam Jumat sebelum wafat Habibasan merasakan dada sakit kepada istri Beliau berkata Dadaku kok sakit ya Kayaknya aku akan dipanggil Allah Aku minta tolong kuburkan jam 9 tepat Jangan ditawar ditunda dan menunggu orang Supaya tidak lama aku menunggu Sambil berkata kepada istrinya Kepada istri tercinta Beliau juga berpesan agar kerandanya dibuat dari bambu dan kayu saja Bukan dari besi Selain itu jasadnya tidak dihalangi keranda Tanpa payung agar tembus ke langit Sejak dari rumah hingga ke lokasi pemakaman Dan yang terpenting agar tidak ada yang merekam Atau membutuhnya saat pemakaman Mendengar titik tersebut Istri Habibasan rakyat dan binyum Bergegas keluar rumah Memanggil Habib Yusuf Yang merupakan keponakan Habibasan Namun setiba kembali ke rumah Habibasan sudah wafat Maka jembat pagi harinya sesuai wasiat Habibasan Dimakamkan jam tepat 9 pagi Sebelumnya ada biar keluarga yang berkeinginan Agar dimakamkan selepas duhur Namun setelah diceritakan akan wasiatnya beliau Semuanya pun mengikuti Tak hanya itu pesan Habibasan Ini juga disampaikan oleh murid beliau dari kudus Papringan Sebelum meninggal dunia Sebagaimana diceritakan oleh Yikmat Al-Hinduan Usai pemakaman di masjid Dan sangat sungguh kuasa Allah akan karama beliau Ternyata sebelum wafat Habibasan sudah memasang patok Yaitu sebuah batu misan Sebuah batu misan palsu Di sebelah timur tembok tempat makam Ayah anda beliau Habib Ali Dimakamkan di TPU Mayong Jepara Dan ini artinya Bahwa Habibasan sendiri telah inden Tempat pemakaman dirinya Akan tidak ditempat di orang lain Sebehan Allah Beliau meninggal pada hari Jum'at 3 November 2017 Pukul setengah 3 pagi Setelah sholat tahajud dan minum air jam-jam Demikianlah sahabat Salah satu seorang kekasih Allah Yang meninggal dengan kematian yang indah Beliau salah satu kekasih Allah Yang mastur dan zuhur Semoga kita bisa mengambil sahurita Allah Dan mencontoh kebaikan dan ibadahnya Adhan Allah Wa'ayakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh